Intro Seorang pengendara yang melintas di jalan umum di Dusun Beringin Sari Desejati Mulyok, Kecamatan Jenggawa Mendadak dikejutkan dengan sosok mayat yang tergeletak di pinggir jalan Saat ditemukan, posisi mayat miring ke kanan dengan mengeluarkan darah pada bagian kepalanya Penemuan mayat itu pun langsung dilaporkan ke perangkat desa satu tempat pada Sabtu 11 Mei 2024 pukul 4.30 dini hari Penemuan mayat jenis kelamin laki-laki ini dilaporkan ke petugas Piket Polsek Cenggawa Diduga jasa tersebut adalah orang dalam gangguan jiwa yang menjadi korban tabrak lari Saat ditemukan, korban masih mengenakan kaos berwarna coklat dan celana pendek Kemudian ada luka robek di bagian pelipis kanan Aibtu Ahmad Rinto Kanit Reskim Polsek Cenggawa mengatakan Pertama kali korban ditemukan oleh pengendara sepeda motor yang melintas Untuk identitas masih belum diketahui karena tak ditemukan identitas pada tubuh korban Diduga mayat laki-laki yang ditemukan dalam kondisi luka robek ini menjadi korban tabrak lari Karena hanya ada satu luka robek pada bagian kepala yakni di pelipis kanannya Luka robek tersebut sepanjang 10 cm dengan kedalaman 2 cm Setelah mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara Mayat langsung dilarikan ke IGD Puskesmas Cenggawa Kemudian setelah dilakukan cek luar oleh pihak dokter Tak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban Selanjutnya mayat langsung dilarikan ke kamar mayat rumah sakit daerah dokter Subandi Jember Rinto kemudian menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya Dengan ciri-ciri, rambut panjang, berkumis, dan mengenakan kaos coklat celana pendek Untuk segera melaporkan ke polsai Terima kasih telah menonton! Terima kasih.